SD itu kita nge-check-in terus, nge-check-in terus giginya mau tumbuh kapan, waktu tumbuh gigi itu kan ada Kelas 1 itu mana aja yang tumbuh, kelas 2, kelas 3, dan sampai kelas 6 Merah itu gusi, putih itu gigi, jadi kalau gigi atas turun ke bawah, kalau gigi bawah naik, nah gak naik turun, jadi satu-satu aja, atas, bawah, dalam juga sama, pokoknya merah ke putih Ketika kita sikat giginya kayak gini, otomatis gusi yang atas itu bisa naik, bisa, misal ini gigi, ini gusi bisa naik disini, karena sikat giginya kenceng Dan akhirnya kelihatan tulangnya doang itu ya? Kelihatan akar, nah akar itu dia tidak punya perlindungan terhadap dingin, yang punya cuma gigi, gigi yang mahkota ini, karena dia ada email, email itu tahan terhadap dingin Tapi kalau akar enggak, ketika dia kebuka, minum dingin, aduh ngilu banget, ngilu Terus lagi kalau misal kita sikat giginya gini, kenceng, pas bagian yang deket sama gusi, dia bisa dekok, cekung Nah ini pun ngilu banget, karena emailnya kebuka yang terlihat dentin, dentin itu dia bisa ngerasain ngilu, beda sama email, kalau email gak bisa lebih kuat Karena apa namanya, sarafnya itu tidak terlindungi email? Iya, jadi saraf itu setelah dentin, jadi pertama email, kedua dentin, ketiga saraf atau pulpa Kalau email itu yang paling kuat kan, jadi dia kena dingin, kena manis, gak masalah Cuma kalau udah sampai dentin, dentin ini dia punya saluran ke saraf, kecil-kecil saluran kecilnya yang tidak terlihat oleh kita Yang kalau ada rangsangan, kerasa sarafnya Kena dingin, aduh, kena dingin, aduh Kalau sudah sampai saraf, kena dingin udah gak sakit lagi, udah mati soalnya Jadi malah jadi sering sakit, senut-senut bengkak tanpa makan Misal malam-malam, aduh sakit, itu bisa jadi sudah mati Tapi kalau masih minum dingin sakit, berarti baru sampai dentin belum, sampai saraf, belum jebol ke saraf Kayak gitu, jadi sikat gigi itu gak boleh gini Kencengnya itu gak boleh ya, gini juga kenceng gak boleh Kalau bisa satu-satulah, jadi gusinya gak naik, itu jadi ngilu tuh Berarti mungkin kalau yang sikat gigi, kenceng, senyum semangat, itu kayak korban iklan ya Itu tolong di aplikasikan ke lantai aja, sikat gigi Sikat kamar mandi Kesitu aja, kalau ke gigi jangan, jangan ngilu semua Oke, iya, iya, baru tau ternyata itu ya Oke, nah kalau kasus nih dok, anak-anak yang misalnya giginya suka menghitam, itu keropos Karena mungkin kan bilangnya, iya itu karena minum susu, itu bener gak sih dok? Jadi gini, disini itu biasanya gigi atas tuh pada keropos, hitam-hitam semua Bener sih, salah satunya karena susu, tapi bukan terus kita nyalain susu ya Lebih ke dia itu pakai dot, malam hari, dan sampai tidur Oh, iya, iya Kita kalau minum pakai dot, misalnya pakai susu formula nih Jadi susu formula itu ternyata kandungan gulanya itu cukup banyak Kandungan gula tambahan Kalau asih, dia manis, tapi Gurih Tapi laktosa namanya Pemanisnya yang asli dari asih itu laktosa Dan dia memang cukup, memang didesain untuk kebutuhan bayi Kalau susu formula, dia itu mau dimiripin Tapi ditambahin gula Dan gulanya itu kadang gula jagung Yang biasa kita pakai kan buat minum kopi kayak gitu-gitu Kayak gula kayak gitu Nah, itu kalau misal minum malam, ngedot, dan menggenang Sampai pagi, otomatis ya Lama-lama giginya memang jadi bolong dan rata bolong Kita nyebutnya karies botol Karies botol Karena lubangnya itu dari taring ke taring biasanya Abis, nah ya Karies, bolong, atau gigis itu sama ya Jadi itu kita nyebutnya gigi atasnya kalau senyum hitam semuanya Biasanya memang karena dot yang dipakai Sampai pagi tuh Jadi kalau bisa Kalau memang mau ngedot Habis ngedot malam, sikat gigi Atau minimal dilap lah PR banget ya Kalau kata bunda Habis nyusu, biar tidur Bangun lagi Sikat gigi Bangun lagi Dilap lah, dilap Minimal dilap ya bun Minimal dilap Minimal dilap Soalnya kalau misal Dan diambil ya Diambil Pastikan air susunya itu udah gak ada Kalau udah tidur ya Kan kadang masih gitu dan menggenang gitu Gak apa-apa dikeluarin Dotnya dikeluarin itu dilap Terus dalamnya juga dilap sebentar Soalnya kalau Atau gimana Atau bisa kalau didok pakai dotnya Dari dot susunya diganti dot air gitu ya Dot air Lap dulu Habis itu ganti dot air putih gak apa-apa sih Tapi takut keselak gak sih Kalau gitu Oh iya Benar juga Gak usah deh lah Gak usah Dilap aja Kalau anaknya udah gini-gini Kan Dotnya dicopot Terus Dilap Terus dilap giginya juga pelan gitu ya Baru biar pulas lagi Gitu ya dok Kalau repot ya udah sekali aja Kalau misal malam minum lagi ya udah besok pagi Tapi minimal pas mau tidur yang habis ngedot pertama itu dilap dulu Tapi itu gak apa-apa dok Maksudnya kan mungkin memang gigi susunya kan keropos Tapi apakah mempengaruhi calon gigi permanen Karena mungkin pasti berpikir yaudah gak apa-apa keropos biar giginya rapih kan Jadi kita kembali nih ke fungsi gigi susu Oke Fungsi gigi susu itu kan tadi untuk bicara Kalau dia giginya rata Itu cara bicaranya dia juga kadang gak bisa ngomong Karena ada jendela ya Nah terus selain itu juga Secara estetik Anaknya malu gak Kita harus lihat itu dulu tuh Harus lihat cara bicara Terus estetika Udah gitu Ditambah Seperti yang kita tadi bilang ya Dia itu kan yang memimpin gigi permanen untuk tumbuh Nah sebenarnya gigi permanen di dalam itu walaupun dia lubang Dia gak ketularan sih Gak ketularan Cuman kalau dia lubang Gigi sudah mati Gigi susu mati Dia tidak punya kemampuan untuk meresopsi akar Jadi gini Oh iya ya Gimana gimana Nih ini gigi susu Ini gigi permanen Jadi ini akarnya Nah ini gigi permanen kan di bawahnya Kalau ini hilang Sisanya tinggal akar-akar Iya betul Dan kalau ini mati Misalnya gigi susu mau tumbuh Biasanya kalau gigi susu tumbuh Dia ngedorong akar ini Lama-lama akarnya berkurang Berkurangnya akar ini namanya resopsi Nah dia meresopsi diri Lama-lama tinggal sedikit akarnya dan goyang Terus dia lepas Nah ketika gigi itu mati Didorong kayak apapun Dia gak mau resopsi Jadi kekeh aja Dia gak punya kemampuan untuk resopsi Jadi ketika lubang Ini susah mau tumbuh Atau mau ke sini juga susah Kalau dia udah di bawah sini Susah tumbuh Tadi aja aku baru cabut Anak 14 tahun Ini gigi susunya Yang di atas Udah hitam Udah mati gitu ya Di dalamnya itu masih ada gigi permanen Yang di dalam banget Umur 14 kayaknya udah susah untuk tumbuh Jadi mungkin ya udah di dalam Jadi kan sayang ya Bisa di operasi Bisa juga di behel Ditarik Namanya perlu effort yang lebih Jadi mendingan gigi susunya Kalau bisa jangan sampai bolong Karena efeknya tuh agak banyak Itu yang pertama Yang kedua Kalau gigi Giginya Apa? Giginya sudah mati Sudah hitam kayak gitu Gigi susu Gigi susu Yang gigi atas ini Biasanya ketika didorong gigi permanen Ini karena gak mau resop sih Dia nongol di atas Digusi atas Oh Jadi kayak orang tua Ini giginya tumbuhnya di atas Padahal bukan gigi itu Akar Dan biasanya melukai bibir Sampai biasanya di agak-agak jontor gitu Nah kalau lihat Waduh udah luka kayak gini Ini namanya Ulcus decubitus Itu disebabkan karena akar gigi susu Yang didorong gak mau resop sih Ya jadi udah bisa bikin luka Bikin gigi permanennya susah tumbuh Dan anaknya juga kan Kalau giginya rusak Makan juga males Gak nyaman Mana gantinya umur sembilan Masa sampai umur sembilan Dia gak makan ya Jadi kalau bisa sih Jangan Walaupun dia ganti Nantinya tetap dijaga Oke oke Jadi untuk bunda-bunda yang Masih punya anak Dan ngedot gitu ya Bahasanya Pakai susu formula Seminimal mungkin Tetap dijaga Entah dilap Setelah dia udah Dalam posisi ngantuk gitu kan Dotnya dilepas Langsung dilap gitu Kalau bisa memang tetap Sikat gigi Tapi kalau bisa sih Kalau umur setahun udah Nggak ngedot sambil tidur lah Ngedot Abis itu sikat gigi Maksudnya udah dilatih Untuk gak didotin Sampai tidur Kalau bisa Bisa diganti Membacakan cerita Gitu kali ya Boleh Sebenarnya Misalnya Pasnya dia ngedot Ya udah ngedot Terus sikat gigi Tidur Jangan yang Ngedot terus Sampai dia tidur Itu ya Itu udah setahun ke atas Harusnya udah Udah bisa lah Oke Apalagi dong Kasus siang Memang tentang gigi Pada anak Kasus gigi Pada anak Karena tadi juga Baru ingat kan cerita Ada akar gigi Yang tertinggal Itu akhirnya tetap Numbuh Padahal itu bukan gigi Ternyata itu akar Ya itu Itu paling sering sih Pada gigi atas Yang tadi Yang rampan karies Yang memang bolong Yang memang udah rusak Tinggal akar-akar Itu dia nggak mau Ketika didorong gigi permanen Dia memang nongol Di atas ini Dan ketika nongol itu Ke bibir itu Sampai luka Kadang mengeras juga Jadi memang harus Dicabut Dan Diobatin Ya Kalau misal Orang tuanya ngeh Harusnya nggak sampai Separa itu sih Tapi rata-rata Banyak juga yang nggak ngeh Sih Aku ketemunya Terus yang Gigi bawah Tadi ternyata Sudah waktunya tumbuh Nggak dicabut Banyak loh Yang gigi susunya Masih ada Sampai gede Dan gigi permanennya Ada di bawahnya Itu juga banyak Dan kemarin juga Ada juga yang Umur sudah 30an Minta dicabut Ternyata gigi susu Gigi permanennya Udah Nggak tahu Di dalam Di ronsen tuh Di dalam Nggak bisa tumbuh lagi Umur segitu Jadi tetap dia Unya Ngomong gitu ya Pake gigi susu Ada beberapa gigi susu Yang masih ada Kalau dia ada dua Satu Dan dua Nah Satu dua Bawah Nah itu ketika Udah dicabut Ompong Karena dia Nggak bisa naik Udah nggak bisa naik lagi Udah umur segitu Batas Batas itu bisa diupayakan Gitu dong Misalnya ada permasalahan-permasalahan Tadi Itu usia berapa Kalau bisa Usia SD itu Kita ngecekin Terus Ngecekin terus Giginya Mau tumbuh kapan Carilah di google Banyak Tumbuh Waktu tumbuh Waktu tumbuh gigi Itu kan ada Kelas satu Itu mana aja Yang tumbuh kelas dua Kelas tiga Sampai kelas enam Nanti kalau misalnya kita Ngecekin terus Rajin Insya Allah giginya Nggak Tumpuk-tumpuk Atau Nggak ada masalah Kayak gitulah Kalau tumbuk-tumpuk Kan mending ya Masih bisa di behel ya Kalau di dalam itu Kan susah Benar gimana Naikin ya gitu ya Bisa sih Pake di operasi Terus Kalau dibuka giginya Terus tariknya Dibuka tulangnya Terus ditarik bisa Tapi kan Effortnya lebih ya Aduh Dengernya ngilu Walaupun nanti pasti pake anestesi ya Pasti Tetep pajang ngeliatnya Sebisa mungkin Hal-hal yang tadi Udah dijelaskan sama dokter Tika Kalau bisa bunda Praktekin langsung Mana yang boleh Yang harus dilakukan setiap hari Mana yang tidak boleh Dan kalau misalnya Bunda kerepotan Langsung aja ke dokter gigi Sama ya Sama ya Kek dokter spesialis anak Perihal tumbuh kembang Ini kan juga perlu di check up Terus misalnya Masalah pengelolaan Mental atau emosi anak Juga ke psikolog Kalau misalnya Gigi dan mulut Juga check up Ke dokter gigi Usahakan check up Supaya tidak berobat Kan beda Beda kondisi ya dok Benar Benar banget Kalimatnya bagus Lebih baik preventif Daripada kuratif Kalau kita Lebih baik Dicegah Dicegah Daripada ngobatin Oke Ada ini gak dok Pesan lain nih Dalam Atau tips lain Dalam Menjaga kesehatan gigi dan mulut Terus pada anak dan ibu Kalau Ngejaga gigi dan mulut itu Yang pertama Pasti harus sikat gigi Sikat giginya ini Juga harus Pas waktunya Nah itu Dan benar Pas waktunya itu Yang pertama Pas habis sarapan Dan malam hari sebelum tidur Kenapa sih kok harus Habis sarapan Dan sebelum tidur Kalau sebelum tidur Ketika kita tidur itu Air ludah kita itu Berkurang Karena kan gak ada aktivitas Mulutnya gak ada aktivitas makan Jadi dia gak keluar produksi Air ludah Sedangkan air ludah itu Fungsinya untuk Ngebersihin Gigi juga salah satunya Ngebersihin makanan disitu Salah satunya Nah karena Air ludah lagi gak ada Kalau bisa Pas kita tidur Jangan ada sisa makanan Biar gak berkembang bakterinya Terus kalau habis sarapan Kenapa Sama aja sih Karena habis kita sarapan Biasanya kan kita aktivitas Kita kerja di kantor Atau ke sekolah Selama itu kan kita Gak makan Gak ada aktivitas mulut Berarti Air ludah juga sedikit Ketika air ludah sedikit Bakterinya kan banyak Kalau bisa Pas kondisi kayak gitu Juga jangan kotor Karena kalau kotor Kotor Cepat banget Jadi lubang Gitu Itu sikat giginya Terus yang kedua nih Harus makan makanan Yang bergizi Dan Dan hindarin yang Lengket-lengket Atau terlalu manis Kayak gula Gula liya Kayak permen Kayak gitu Makan cake Boleh sekali-sekali Tapi habis itu Kumur ya Kumur Tapi kalau yang sehari Ngemilinnya permen gitu ya Jangan lah Jangan sampai kayak gitu Yang ketiga Jangan lupa Ke dokter gigi Periksain Oh ya tadi sikat gigi Jangan lupa ganti Sikat giginya Berapa kali Berapa kali sebulan Atau berapa kali setahun Tiga bulan sekali lah Tiga bulan sekali Atau ketika kita lihat Udah jeprak Udah mekar Udah mekar Udah ganti Atau tiga bulan sekali Nah Terus tadi Jangan lupa konsultasi Ke dokter gigi Ini yang pertama Sikat gigi Oke Yang kedua Makanannya dipilih Yang sehat Terus yang ketiga Jangan lupa konsultasi Ke dokter gigi Juga hindari Makanan-makanan Yang selain lengket Tadi Kalau orang dewasa sih Ini rokok Dan juga alkohol Itu juga harus dihindarin Karena bikin Radang gusi Dan juga Bisa bikin Pewarnaan gigi Kalau ini dok Sikat giginya Itu kan harus disesuaikan nih dok Nah baiknya tuh Seperti apa-apa Kan kalau aku lihat Itu ya Sikat gigi Untuk anak Kayaknya bentuknya Silikon aja Kayak jari Apa itu gak apa-apa Atau gimana Apakah ada Tips-tips Detail ya dok Baik Kalau masih usia awal Misal baru Dua, tiga Kayak gitu Gak apa-apa Pake yang silikon Kita yang nyikatin ya Kita yang nyikatin Kalau silikon kan bukan anak ya Tapi ketika anak Udah bisa pegang nih Nah Udah bisa diajarin Gak apa-apa Diajarin Misal dia udah mulai Ngerti Wur setahun nih Dia udah mulai Diajarin Pake sikat Kalau misal dia Odolnya masih belum bisa Habis dia belajar Kita pinjem Kita Kasih odol Kita bilang Dek Coba mama cek lagi ya Sikat Kayak gitu Bisa Jadi Mulai Anak udah bisa ngerti Kita udah mulai Ajarin sikat Kalau belum ngerti Boleh kita pake silikon dulu Atau sikat gigi Tapi kita sikatin Itu kan Orang tuanya Apa-apa Oke Yang penting sikat gigi lah Pokoknya gitu ya Iya Ketika udah ada giginya Kalau bisa sikat gigi Oh iya benar Sikat gigi Kalau udah ada giginya Kalau belum ada giginya Pake kasak ya dok Iya betul Membersihin mulut Kalau orang dewasa nih dok Kan biasanya suka Apa ya Sikat gigi itu Sikat giginya itu kan Variatif Ada yang lembut Ada yang kaku Gitu kan Biasanya Kalau usia-usia 30-an itu Sukanya pake sikat gigi Yang kaku Gitu Sebenernya Baiknya gimana sih dok Baiknya tetap yang lembut Iya baiknya tetap yang lembut aja Soalnya kalau kita sikat giginya salah Dan kita pakenya yang kaku Udah abis tuh Gusinya naik Dan giginya abrasi Kalau bisa tetap pake yang lembut Saya sampai sekarang nih masih pake yang soft Dan masih merah ke putih Jadi karena merah ke putih Kita sikatnya jadi lebih lama Gak bisa cepet Kan harus atas Bawah Dalam Aduh Tapi ya gak apa-apa Biar gusinya gak makin naik Saya soalnya ada Waktu umur 20-an Udah mulai ada yang naik Kayaknya dulu kan saya Belum tau lah ya Caranya Pas kecilnya Nah setelah itu Sampai sekarang masih merah ke putih Yang soft ya Yang keras Biar buat lantai aja Kembali lagi Emang iya ya Kalau udah 30-an Pada pake yang keras ya Iya kadang pilihnya yang Iya yang bisa dipake lah dong Kadang-kadang Memang kalau bapak-bapak nih Dia kalau gak keras Nah itu Banyak itu Jadi giginya utuh Gak ada lubang Tapi ketika senyum set gitu Wah cekung semua Dan kalau cekung itu bisa ditambah loh Oh bisa ya Bisa ditambah Jadi ditambahin Biar gak ngilu Bisa Jadi kalau misal ngerasa ngilu Dan ngeliat gak ada bolong Tetap aja ke dokter gigi Biar kita Tambal Apa venir itu masih Oh bukan 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 Kalau ini tambal Karena gigi abrasi Ada Kalau venir itu Lebih ke Nutupin area Area Gigi depan ini Diganti jadi warna lebih putih Biasanya ya Atau memang dia lubang Terus ditutupin venir Jadi biar ketutup Kalau ini di leher gigi Kesikat itu ada memang Tambalan Untuk gigi yang abrasi Oke Seperti itu Dan gak dibor Gak dibor kok Kalau misal abrasinya masih bersih Dia gak dibor Dia cuman di brush Sama kita Dibersihin Terus langsung tambal Ini gak sakit Ada yang dibor Karena abrasi dong Kalau sampai Ada kariesnya Ada Ada yang Yang kayak coklat-coklat gitu ya Di antara gusi dan gigi ujung Bukan Biasanya di cekungannya itu Di dalamnya sudah mulai Ada coklat-coklat Atau karies Yaudah Terus kita bor dikit Tapi kalau rata-rata Biasanya warnanya masih sama sama gusi Jadi Sama gigi Sorry Jadi orang kan Ngiranya giginya gak apa-apa Padahal ngilu Untuk bunda-bunda yang punya Apa Ciri-ciri Misalnya udah Tanda-tanda ngilu gitu kan Ngilunya Entah saat Lagi minum es Atau lagi minum Lagi makan Minum manis Atau Pas lagi tidur Kayaknya Perlu di check up Iya Bener Check up lah Minimal banget 6 bulan sekali Dan Ya Maksimal 3 bulan sekali Apa Setiap minggu Gimana-gimana dong Ya Kalau masih ada kasus Nah Kita beresin dulu kasusnya Jadi 6 bulan itu Bukan berarti Aku disini Ada yang mau ditambal 10 nih Aku sekarang ditambal 1 Nanti 6 bulan lagi 1 Bukan Bukan gitu Bukan gitu Konsepnya gak gitu Konsepnya gak gitu Nah gimana dong Ya Jadi Kita beresin dulu semuanya Misal Ini harus ditambal 2 dulu Atau Serah 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 Terus besoknya Harus datang lagi Untuk yang sini Ada yang harus dicabut Yang sini harus ditambal Besoknya datang lagi Untuk yang bersihin karang Ikut aja Anjuran dokter Untuk diberesin giginya Ketika udah selesai Baru check up Itu 6 bulan sekali Oh Seperti itu ya bunda ya Penjelasannya Bagaimana Apa Kapan Check up Di waktu yang tepat Gitu ya Untuk Bunda dan juga Anak Iya betul Jadi bareng aja ya Anak tuh Kalau udah mulai tumbuh gigi Sekalian sama mamahnya Minimal dibersihin karang Kalau mamahnya ya Kalau anak dibrushing Disikat Kemudian nih dok Ada kasus juga Permasalahan Lidah tuh Kebelit Keikat Bahasanya itu Tangtai Nah itu sebenarnya Kenapa sih dok Karena kan Sering kali ya Kalau Dengar kasus speech delay Itu jadi salah satu Penyebab speech delay Sebenarnya gimana Penjelasan medisnya dok Iya Jadi memang Pada beberapa anak Ketika lahir itu Dia Frenulum Frenulum itu Di bawah lidah ini Oh yang Apa Kayak urat Kayak urat Ada kayak urat Urat itu kita sebutnya Frenulum Frenulum Itu pendek Nah Kalau normalnya kan Enggak pendek Dan agak ke belakang Misalnya ini lidah nih Disini lah Agak panjang Ini bisa bicara Nah ketika dia di depan Dan pendek Otomatis lidah kan Gak bisa keangkat nih Itu memang Kalau kita biarin aja Dia nyusunya juga susah Nanti Ngomongnya juga bisa susah Dan makannya juga susah Kalau kita biarin aja Biasanya kalau kayak gitu Kita sarankan Memang Dipotong Dipotong itu Enggak Terus ngeri gitu Enggak Biasanya Karena area mulut Itu cepat Cepat banget sembuh Jadi cuman kayak Istilahnya ya Kayak di Operasinya itu Kayak dipotong Terus kan otomatis Dia udah bisa Buka lagi ya Udah bisa Lebih Flexible Gerakan lidahnya Ya betul Udah bisa fleksibel lagi Nah setelah itu Dia bisa mulai belajar Untuk nyusu lagi Dan gak terganggu Speechnya Kecuali kita telat nih Kecuali kita telat nih Kalau kita telat Baru udah gede Baru dipotong Itu memang udah Udah kadung ya Memang masih bisa sih Cuman Kalau dari awal Masih bayi dipotong Itu lebih baik Berarti harus Bu Nenya harus Diteksi sejak dini Gitu ya Minimal banget Pas usia Berapa bulan dok Saya sih Biasanya Baru hitungan hari Juga dokter anak Juga udah bisa Engah sih biasanya Jadi dari Cara nangisnya Dia aja Mungkin lidahnya Gak akan angkat Gitu udah Kok kayak gini Mungkin orang tua juga Kalau bayinya lahir Kelihatan Gak bisa ngangkat Di bawah ini Uratnya pendek banget Langsung dikonsulin aja Operasinya itu Cepat Dan sembuhnya cepat Karena kan dia masih Minum asih ya Kalau nangis Kasih asih Udah Besoknya juga Udah biasa Tapi maksimal Itu harus Di Apa namanya Di Apa Ditindak lanjuti Itu usia Berapa maksimal Belasan tahun Atau Di bawah Sepuluh tahun Kalau bisa ya Di bawah ya Kalau bisa sih Segera Soalnya Kalau sudah terbentuk Nanti dipotong Itu dia udah Terbiasa Kayak gitu kan Oh iya Memang bisa Dibiasakan lagi Tapi memang Lebih baik Makin Hitungan Bayu Hari aja Hari aja Misal baru Berapa hari Kelihatan tongtai Langsung aja Potong Oke Untuk mempermudah Anak Tadi ya Minum asih Kemudian nanti Bicaranya Berarti harus Cepat Dideteksi Kalau perlu Pas Lahir Itu segera Diperiksa Mulai dari Tangisannya Karena itu akan Mempengaruhi Gaya Bicara anak Memudahkan anak Biasanya sih Kita deteksinya dari Kok dia Susah Mimik Nyusunya Susah Terus ketika Dokter anak Ngecek Biasanya Dia langsung Ngeh Biasanya Kok lidahnya Nggak bisa Naik Terlalu tinggi Ada tongtai Biasanya Kayak gitu Kalau emang tongtai Langsung Dianjurkan Untuk Operasi Biasanya Hitungan hari Nggak sampai seminggu Juga udah dioperasi Biasanya Oke Kalau bisa itu Secepatnya Operasinya dilakukan Kalau enggak kan Kasian dia Asupan Nutrisinya juga Kurang Bukan Dari awal nih Asih dulu nih Asih dulu juga Kurang Ngenyotnya Susah Itu Susah Yang berikutnya Tahap berikutnya Speech delay itu Seperti itu ya bunda Jadi Perlu pendeteksi Lebih lanjut Kalau bisa Pas lahir nih Mungkin nanti Enak kedua Segera cek Pendengarannya Terus Area mulutnya Terus tadi Lidahnya Dan lain sebagainya Closing statement Dari dokter Tika Baik Jadi Orang tua itu Sebenarnya Seneng Tapi memang Agak-agak Susah ya Mau dibilang Gampang Ya enggak Emang susah Salah satunya Di area gigi Memang kita Sebagai orang tua Harus up to date Masalah Tumbuh kembang giginya Tumbuh kembang anaknya juga Kalau di giginya Itu kita harus tahu Kapan dia tumbuh Kapan dia Harus ke dokter Gigi Harus hafal semua Kalau kita sudah tahu Ilmu itu Kita nanganin anak Itu enggak panik Enggak panik Dan juga Lebih Berhasil Tempel nantinya Jadi kalau bisa Sebagai orang tua Kita pelajarin Kapan sih tumbuh gigi Kapan sih dia Harus ganti gigi Kalau semua Sudah hafal Tempel di Ini deh Kalau enggak di print Tempel di kulkas Biasanya Ini udah mau tumbuh Mau tumbuh Jadi kita Enggak panik Dan Anaknya juga Nanti giginya Lebih bagus Dan Apa ya Penanganan itu Akhirnya tidak terlambat Jangan Bikin kami Jadi Penjahat Jangan Takut Jangan Jadikan kami Sebagai Ancaman Jadi Biarkan mereka Mengenal kita Yang baik-baik Biar mereka Enggak takut Sama kita Jadi ketika Mereka datang Ke kita Mereka sudah Siap Dan bahagia Karena memang Kebahagiaan anak Adalah hal yang Perlu diutamakan Mantap Terima kasih banyak Dokter Tika Sudah bersedia Main di podcast Halo bunda Makasih juga Sudah ngundang Masalah sama Bentar Tapi anak sekarang Sudah berapa sih dok Tiga Sudah tiga Yang pertama SMP kelas 2 SMP kelas 2 Yang kedua Kelas 5 SD Lalu kelas 2 SD Sudah banyak ya Maafi kapan Mohon doanya ya dok Ini teman-teman Yang melihat Terima kasih Terima kasih dokter Dokter Bunda Bunda Jangan lupa Ditonton Sampai selesai Like Comment Dan subscribe Oke lah Halo bunda Bunda Jangan lupa ya Tonton podcast Halo bunda Dari generos Jangan lupa Di like Di komen Dan subscribe Share gak nih Share dong Share Terima kasih dokter Sama-sama Sampai jumpa Bye 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 Sub indo by broth3rmax